Di antara hewan lainnya, kudanil atau hipopotamus amphibius menjadi salah satu hewan darat terbesar di dunia. World Wildlife atau WWF pun mencatat mamalia ini sebagai hewan darat terberat kedua setelah gajah. Bagaimana tidak, sang jantan saja bisa tumbuh dengan berat mencapai 3,5 ton. Tak heran, kita akan dengan mudah mengenali hewan yang satu ini. Namun, bukan hanya memiliki tubuh yang besar saja, masih ada ciri-ciri kudanil lain yang membuatnya menonjol. Dikutip dari Britannica, pada Kamis 1 September 2022, ciri fisik kudanil yakni memiliki tubuh dan kepala yang besar, kaki kekar namun ekornya pendek. Di setiap kaki terdapat 4 jari yang masing-masing memiliki buku seperti tapak kuda. Dalam hal ukuran fisik, kudanil jantan bakal tumbuh lebih besar daripada betinanya atau 30% lebih besar. Biasanya, jantan akan memiliki panjang 3,5 meter, tinggi 1,5 meter, dan berat mencapai 3,5 ton. Warna tubuh kudanil coklat keabuan-abuan dengan bagian bawah berwarna merah muda. Menariknya, kulit kudanil di beberapa bagian seperti di panggul lebih tebal dan bisa mencapai ketebalan hingga 5 cm. Sementara dikulit di area tubuh yang lain bisa lebih tipis dan hampir tak berbulu. Hewan omnivora ini juga terkenal karena mulut lebarnya yang bisa mengangas 150 derajat untuk menunjukkan gigi taring bawah berukuran lebih dari 30 cm. Ciri-ciri kudanil lainnya adalah mereka beradaptasi dengan baik dengan kehidupan akuatik. Telinga, mata, dan lubang hidung terletak cukup tinggi sehingga tak akan jadi masalah kalau sedang berendam. Telinga dan lubang hidungnya pun dapat dilipat untuk menghindari air masuk. Adaptasi yang baik di kehidupan air juga ditunjukkan dari tubuhnya yang sangat padat. Itu akan memudahkannya berjalan di bawah air. Air sangat penting bagi kudanil untuk tetap membuat mereka dingin. Ini terjadi karena mereka tak memiliki pori-pori untuk mengeluarkan keringat. Seperti ditulis oleh National Geographic, Saking cintanya dengan air, kudanil bisa menghabiskan 5 menit sendiri untuk berada di bawah air dan 16 jam sehari berendam di sungai atau danau. Itu mengapa orang Yunani kemudian menjulukinya sebagai River Horse alias kuda air. Namun, saat matahari terbenam, mereka meninggalkan air dan melakukan perjalanan darat untuk mencari rumput. Kudanil berjalan sejauh 9 km untuk mendapatkan sekitar 36 kg rumput. Ini asupan makanan yang terhitung sedikit untuk hewan sebesar kudanil. Terima kasih telah menonton!